Tetapi tidak hanya cukup hanya didikakan kompetensinya, tetapi juga rawasan kebangsaannya. Jadi, kalau terkait dengan kompetensi itu kan kesadaran akan menikah undang-undang dan aturan yang terkait dengan PERS. Kalau diunjung kompetensinya ada kesadaran untuk membangun jejaring. Jadi, ada kesadaran, ada pengetahuan, ada keterampilan. Jadi, teman-teman harus soal kesadaran tentang etika dan undang-undang itu memang harus disalahkan, dibahami, ya dilakukan. Kalau mahasiswa, termasuk juga siswa, apakah untuk menghindari konflik itu harus menghindari ngomong politik? Enggak. Sebaliknya, mahasiswa kita semua memang harus bicara politik, harus bicara pemilu, harus. Kenapa? Coba kita pikirkan, apa semua segmen, semua sektor itu yang tidak terpengaruh urusan politik? Enggak ada. Pendidikan, budaya, ekonomi, sampai itu kampusnya itu, SPP-nya berapa, bayarnya berapa, harga kos, harga minyak, semuanya apa? Enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada kaitannya dengan politik. Hanya saja yang penting adalah bagaimana kita berpolitik itu dengan riak gembira. Dan jangan dimaknai bahwa politik itu seperti surga dan neraka. Kalau calon saya yang saya bukung kalah, maka saya akan masuk rangkaan. Enggak ada urusannya dengan itu. Ini urusan dunia. Dan tidak perlu bahasanya Mas Pergerata, tapi Mas Bilani itu. Ya enggak usah, pakai gas-gas gitu. Kita pilih kucing dalam garung, enggak tahu siapa yang kita pilih. Tiba-tiba dicalonkan oleh partai politik, gitu kan. Nah, harusnya ada satu tahapan yang mewakili publik ini yang enggak paham siapa mereka ini. Melalui apa? Melalui ukuran, level. Level ini yang kemudian nanti mungkin sertifikasi. Jadi setiap calon yang akan dicalonkan oleh partai politik, kurung ditaklan oleh KPU bagi penelenggara, saya kira ini perlu ada ukuran ini sertifikasi, calon. Yang itu standar secara nasional. Nanti penelenggara kan bisa menunjukkan kekurangan tinggi yang paling dekat di seluruh. Itu yang paling dekat di seluruh. Ini saya kira bisa memastikan rakyat yang tidak paham siapa calon itu. Minimal dan paham ukuran-ukuran minimalis yang dijadikan soal pada sertifikasi. Ini kan bisa kewakili. Saya kira kalau ini bisa dilakukan, maka rakyat itu tidak terlalu benuk-benuk. Ini yang terjadi sekarang kan. Bagaimana kemudian penyelenggara atau negara ini menghimpun masyarakat sebanyak mungkin, menyuruh, meminta, merayu masyarakat itu untuk memberikan suara, tapi tidak jelas siapa yang mereka pilih. Bahkan ada beberapa kasus yang kita pahami bersama, partai politik itu jalan cenderung memilih calon itu orang yang cukup secara logistik. Karena memang faktanya di masyarakat begitu. Ini yang harus dihindari. Kalau misalnya dia itu punya logistik, tapi dia tidak lulus sertifikasi tadi, maka dia tidak bisa nyalakan. Sehingga sertifikasi minimal bisa meleksi bahwa, memastikan bahwa calon-calon paham yang ada di parlemen atau di KMW, maka dia sudah memiliki kemampuan yang berkait dengan standar. Kertifikasi yang berlulus, terhadap makam fungsi pengawasan, tersebut dengan kemampuan yang menang-menang PES, pasal 3, kemudian tentang pasal 3, harus kritis diurikan koreksi terhadap tahapan-tahapan yang memungkinkan untuk terdiri telah, jadi pelanggaran. PES harus dimastikan bahwa semua itu harus diurikan, harus dikoreksi. harapannya supaya semua bisa tersinggara secara benar, secara bernampuan, sehingga nanti pemerintahan yang diajarkan adalah pemerintahan yang juga bernampuan.